Di tingkat elit, pelantan Perdana Menteri, Ehud Barak, kemudian Naftali Banet, kemudian juga Kepala Mossad, kemudian itu pun sudah angkat bicara kan, dan diantara mereka ada yang mengingatkan ke internal, bahwa dalam sejarah, dalam sejarah Bani Israel istilahnya, belum pernah kekuatan politik Bani Israel itu bisa melewati angka 80. Itu mereka yang mengingatkan ke dalam sendiri. Sekarang sudah berapa tahun ini? 75. Kan itu harus, kita harus tahu itu. Makanya kita harus bisa memetakkan musuh dulu, kalau kita nggak bisa memetakkan, kita nggak akan paham dengan sedang berjalan. Apalagi itu, jadi berdasarkan tadi. Nah, kan, saya ingin-ingin tuntaskan dulu yang tadi, betul Iron Dome itu sangat canggih. Ingat ya, dibanding dengan, apa namanya, rudal-rudal buatan sendiri itu nggak akan seberapa, efeknya nggak akan seberapa. Tapi bahwa Iron Dome itu bisa ditembus, bahwa ada yang jatuh di tengah mereka, nggak apalagi mengenai beberapa sektor yang cukup vital, itu sudah cukup membuat kemudian tadi angka itu sampai 94% merasa tidak aman. Cuma dari satu kesalahan kecil aja ya? Iya, kelihatannya sederhana. Bahwa kemudian mereka seharusnya tadi, yang saya dapatkan informasi dari seorang analis militer itu, mereka menghitungnya dua minggu, untuk menyelesaikan perang ini, dan ternyata sampai hampir tiga bulan. Itu sudah betul-betul meruntuhkan kepercayaan di mereka. Sangat. Bahwa Gaza bertahan sampai selama itu, itu sudah betul-betul meruntuhkan apa yang mereka miliki. Segalanya. Kaget mereka ya? Sangat kaget. Seorang analis militer, Faiz Duery mengatakan, iya mereka tuh bisa membombardir bangunan apa semua, tapi secara militer mereka tidak meraih pencapaian apa pun. Dapat apa-apa. Apapun. Satu jenazah pasukan palestinanya nggak ada gitu kan? Gitu lah. Dan kan bukti-bukti video kemenangan pasukannya, korban-korban yang teruntuh, mereka sendiri yang publis? Iya. Yang lagi pada nangis-nangis, yang kena mental gitu kan, mereka sendiri yang publis. Itu sebenarnya bahasa lain itu tekanan dari orang-orang yang di lapangan, tentara-tentara di lapangan gitu, kepada atasan mereka. Mereka sudah tidak mau lagi di situ. Kan otomatis ini akan ditonton oleh publik Israel, yang publik Israel ini kan sangat kritis. Gitu loh. Supaya kemudian menekan, supaya udahlah gitu loh. Kami udah nggak sanggup di sini sebenarnya bahasa-bahasa pesannya itu sebenarnya begitu. Dan itu sebenarnya justru jadi kayak info ke dunia loh. Kerusakan itu terjadi loh ternyata gitu. Hancur juga loh gitu kan gitu. Terlalu nyata sebenarnya sih kalau yang sekarang sih. Ini terlalu nyata lah, ini kemungkinan yang nyata. Gitu loh. Ya nggak apa-apa kita ambil data-data yang sebelumnya gitu. Untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi hari ini sebenarnya, itu sudah perjalanan yang sudah bisa dikatakan. Secara grafik sudah pasti ke situ gitu loh. Hanya sayang memang kita ini memang kurang mendalami gitu loh. Atau kurang pede kali ya? Termakan propaganda. Itu yang paling tepat. Selama ini. Kita sudah terlalu inferior karena kita termakan propaganda media. Dan opini mereka. Itu yang lebih tepat. Jadi kekalan sesehat, menggerogoti internal udah terjadi. Itu kerusakan-kerusakan parah apa lagi? Di tingkat elit. Pelantan Perdana Menteri, Ehud Barak, kemudian... Apa? Naftali Banet, kemudian juga Kepala Mossad, kemudian itu pun... Sudah angkat bicara kan? Dan di antara mereka ada yang mengingatkan ke internal gitu. Bahwa dalam sejarah, dalam sejarah Ban Israel, istilahnya. Belum pernah kekuatan politik Ban Israel itu bisa melewati angka 80. Itu mereka yang mengingatkan ke dalam sendiri. Sekarang udah berapa tahun nih? 75. Berarti entah akan mecahin rekod atau gak nyampe. Ya itu dia. Ini juri time nih? Ya juri time dong. Makanya mereka habis-habisan. Karena ini juri time, ini harus ada pembuktian gitu kan. Sudah kan di dalam negeri dirongrong juga. Sangat. Dan itu memang bukan persoalan baru bagi Israel. Ingat loh, kita jangan berpikir bahwa di dalam Israel itu betul-betul padu loh. Solid lah. Mereka ini kan berasal di berbagai negara. Dengan latar belakang masing-masing dan persoalan masing-masing. Dan ketika mereka masuk ke dalam. Jangan berpikir mereka betul-betul menyatu. Ideologi Zionism yang mereka bangun itu gak sepenuhnya betul-betul bisa efektif gitu ya. Ya di masa tertentu, di awal-awal oke efektif. Tapi begitu masuk ke generasi kedua, ini udah gue ya. Ya dibangunnya dengan dasar yang beda ya. Maksudnya, mungkin dulunya bapaknya punya. Ya. Sekarang udah. Bapak-bapaknya kan veteran-veteran perang dunia. Katakanlah, artinya setidaknya punya hubungan dengan perang dunia gitu. Latar belakang itulah. Nah yang generasi sekarang kan tiktoker istilahnya generasinya. Beda gitu loh. Istilahnya-istilahnya lah. Mental mereka udah dirusak sama sosial media mereka buat sendiri gitu kan. Itu dia. Gak itu loh. Menarik. Emang di Israel ada konstitusi? Sampai hari ini? Gak ada. Gak ada. Yang akan menentukan adalah partai yang menang. Oh. Mereka tidak mau terikat. Pada dasarnya. Karena ketika ada konstitusi akan mengikat semua. Dan itu tidak mereka inginkan. Karena di dalam itu mereka tidak padu sesungguhnya. Maka persaingan tuh kuat untuk kemudian siapa yang tampil menjadi penguasa. Dan ketika berkuasa mereka akan menentukan segalanya. Oh jadi memang gontok-gontokan juga di dalam. Sangat. Kalau baca buku Israel Shahak. Tentang perjalanan 2000 tahun Israel. Dan Israel Shahak itu seorang profesor kimia. Kalau tidak salah. Gitu loh. Atau biologi saya lupa gitu ya. Tapi yang jelas. Dia seorang yang katakanlah. Liberalnya lah gitu loh. Gitu loh. Gitu loh. Artinya dia tidak termasuk yang religius gitu. Liberal. Itu betul-betul mengangkat. Gejolak yang luar biasa di dalam. Yang tidak bisa disatukan. Antara kelompok religius dengan tidak religius. Itu sudah bentrokannya luar biasa. Kemudian di dalam kelompok religius sendiri. Ada ortodoks. Ada reformis. Ada semacam-macam. Itu juga tidak bersatu. Bahkan ada Yahudi yang pro-Palestin juga ada ya. Pasti ada. Itu sejarah. Dari awal pun ada. Ada memang sudah ada. Maksudnya bukan masalah pro-Palestin. Ada Yahudi yang kontra Zionis. Kontra Zionis. Iya. Kembali sejarah. Kongres pertama Zionism. Tahun 1897. Di Basel. Swiss. Itu kan sebenarnya opsi kedua. Basel itu. Pertamanya? Munich. Jerman. Gagal di Munich. Kenapa? Pertama kenapa di Munich? Karena di Munich waktu itu banyak sekali kelompok-kelompok Yahudi. Di Munich. Tapi justru gagal. Karena ditentang oleh kelompok-kelompok Yahudi itu. Penentangan terlalu kuat. Akhirnya dipindahkan ke Basel. Dimana kelompok Yahudi di situ kecil. Sehingga tidak ada penentangan terhadap Kongres Zionis. Artinya Zionis dari awal. Itu ditolak oleh banyak. Justru Yahudi yang menolak. Iya. Karena mereka tahu itu adalah proyek Barat. Proyek Eropa. Jadi Zionisnya siapa? Itu di bayangan kita ya. Saya pikir. Ya orang banyak yang ini ya. Maksudnya bahwa Zionis itu bagian dari Yahudi tadinya. Betul. Tapi kan Zionis itu bisa Yahudi bisa non-Yahudi kan. Biden mengakui kan. Tidak harus seorang Yahudi untuk menjadi Zionis kan. Tapi Zionis. Oh. Karena desain ini adalah proyek Barat. Tadi kan proyek mereka sebagaimana dulu. Ke Amerika Latin. Ke Amerika Selatan. Kemudian ke Australia. Ke New Zealand. Ke Afrika Selatan. Gitu-gitu. Terus kemudian gimana? Setelah Basel. Tidak apa-apa. Oke lah setelah Basel kan. Kan mereka didukung oleh kekuatan Eropa kan. Karena ini proyek mereka kan. Makanya kan kemudian sampai Belfur dan sebagainya gitu. Tapi perencanaannya sih boleh ya. Oke lah gitu ya. Dan kita tahu kan memang awalnya. Yang disebut dengan negara Yahudi itu kan. Dari awal tidak langsung harus Palestina kan. Karena mereka melihat itu tidak mungkin. Itu juga yang mengatakan. Tadi kan di Yemen atau Argentina. Tidak apa macam-macam kan. Artinya di Afrika, di Amerika Selatan dan sebagainya. Intinya ada satu negara khusus untuk Yahudi kan gitu. Itulah yang sebenarnya bahwa Zionis itu sebuah proyek settlement. Proyek kolonialisasi. Iya, 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 iya. Dasarnya itu gitu. Dasarnya dari situ. Cuman tentu ada tokoh-tokoh Yahudi yang kemudian bermain di situ. Oh sekalian saling sama kepentingannya. Pasti, pasti. Oh iya, iya. Setermasuk waktu jaman koloniali, apa, mengkoloniali Arab itu, itu proyek mereka juga ya? Ya jelas lah. Oh. Mulai terbuka sekarang puzzle-puzzle-nya nih. Ternyata belakangnya itu mereka-mereka juga ternyata. Kalau mungkin yang memudahkan ini ada analisa dari seorang pengamat militer atau pengat politik kawakan di Kuwait. Dr. Abdullah Navisi. Boleh mengatakan gitu? Hubungan kita dengan Barat itu mengalami lima fase. Atau lima, bukan lima. Oh iya, lima fase lah. Fase kekerasan. Gak ada istilahnya Barat tuh ngajak kita dialog gitu kan. Kemudian dialektika pemikiran kayak sekarang kan. Kalau dulu enggak. Semuanya kan jenderal-jenderal mereka dengan tentaranya, militernya masuk ke dunia Islam kan. Duar, 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 duar ya. Kalau sekarang ada media. Iya, awalnya kan gitu artinya kekerasan. Kekerasan gitu ya kan. Penjajahan kan yang pertama. Setelah penjajahan berhasil, kan waktu itu awalnya kaum muslimin masih di bawah satu, atau bukan satu lah. Setidaknya masih bersatu lah secara umum. Akhirnya kan kemudian kita di-slice. Ya, di-perkecil ya. Ya, iyalah dari Afrika Utara aja. Dulu namanya Afrika Utara kan jadi Maroko, Jazeera, jadi Tunis, jadi Libya, Mesir, ratus ya semuanya. Ya kita di Asia Tenggara aja kan, Indonesia, Malaysia. Artinya di-slice lah, dipotong kecil-kecil gitu ya. Setelah dipotong kecil-kecil, kemudian yang mereka lakukan adalah westernize. Oke. Di westernize, di baratkan. Melalui elit-elitnya. Elit-elit penguasa negara-negara Islam itu, itu sampai banyak yang tidak mengenal Islam, tidak jadi sekuler. Jadi, kan itu yang terjadi tuh. Di mana-mana itu benang merahnya gitu lah. Justru, masyarakat muslim di mana-mana itu berhadapan dengan elitnya sendiri. Yang sudah terbaratkan, westernize. Jadi rencana berarti itu? Ya, emang itu, itu yang berjalan gitu loh. Setelah begitu, gitu. Kepentingan ekonomi negara-negara Islam ini, negara-negara kantong-kantong Islam ini yang sudah dipecah-pecah itu. Itu dibuat bergantung ke mereka. Bahkan bukan hanya ekonomi, secara umum peradaban. Kita itu bukan hanya bergantung kepada mereka. Istilahnya, bergantung roti, makanan, gitu. Sampai minjam pikiran otak pun minjam dari mereka, gitu loh. Pendidikan, dan sebagainya. Ya kan terus berjalan, gitu lah. Kita tuh pakai pola-pola ditetapkan oleh Barat memang ya. Pendidikan, pendidikan gimana. Ya kan orientalisme itu kan bermain begitu kuat kan dalam pemikiran. Sampai hari ini kan. Perbankan seperti apa? Hari ini kita ibar kata mengidentifikasi muslim yang baik aja harus pinjam mereka. Bahwa muslim yang baik, muslim yang soleh itu muslim yang moderat. Itu kan istilah siapa loh. Pada keagian, kayak kita nggak punya istilah aja untuk mengidentifikasi seorang muslim yang soleh. Kita pinjam. Nah, untuk di kawasan timur tengah, karena mereka membaca kepentingan hegemoni mereka, untuk menjaga semua kepentingan itu, yang tadi pencapaian-pencapaian tadi itu, mereka menempatkan Zionis. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!